Cek Fakta Lesti Kejora bawa Rizky Bilar kembali tampil ke televisi Reaksi Irfan Hakim jadi sorotan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menegaskan bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga KDRT tidak diperbolehkan tampil di televisi Pernyataan tersebut dilontarkan oleh KPI setelah kasus KDRT yang melibatkan Rizky Bilar dan istrinya, Lesti Kejora, menjadi viral KPI mengkhawatirkan bahwa memberi ruang kepada pelaku KDRT untuk tampil di televisi dapat memberikan pandangan yang buruk bagi penonton Oleh karena itu, KPI berpesan kepada lembaga penyiaran agar tidak memberikan kesempatan kepada pelaku KDRT untuk tampil di layar kaca Namun, keputusan Lesti untuk mencabut laporan KDRT terhadap Bilar mendapat kecaman dari banyak netizen Mereka menilai pasangan tersebut tidak memberikan contoh yang baik bagi penonton dan menyerukan agar KPI mengambil tindakan dengan memoykot Lesti dan Bilar Rizky Bilar sendiri mengaku tidak mengetahui tentang peraturan yang melarang pelaku KDRT tampil di televisi Belakangan muncul kabar yang mengklaim bahwa Lesti Kejora membawa Rizky Bilar kembali tampil ke televisi usai kasus KDRT Kabar tersebut diunggah oleh pemilik Youtube Faktual TV dan sudah ditonton sebanyak 76 ribu kali Dalam video tersemat judul, akhirnya, Lesti bawa Bilar ke TV malam ini Malu rekasi Irfan Hakim, Soiman, Ramzi Bela Kejora Namun setelah ditonton, video yang mengklaim Lesti Kejora membawa Rizky Bilar kembali tampil ke televisi usai kasus KDRT tersebut tidak benar Pasalnya, isi video berdurasi 8 menit 51 detik itu hanyalah pola sefoto dan video Rizky Bilar Lesti Kejora, Irfan Hakim, Soiman Tidak ada bukti akurat sesuai dengan yang diklaim judul Sehingga, video tersebut dikategorikan hoax alias tidak benar Asteris